Halo saya pon-pon saya, hari ini jumpa lagi dengan saya, kita keberadaan di kebun ya, di studio suka-suka. Hari ini kita akan ngecek seperti apa kondisi pon-pon kita, yang ada tentunya mungkin perlu ada perawatan atau pergantian media, ataupun perlu pemangkasan sudah. Seperti ini pon-pon demeknya teman-teman perhatikan, ada sancang, ada amplas, bagian depan ya. Nah, ke sini sancang lagi, coba kita perhatikan yang mana salah satu yang perlu ada pembenahan ya, ini belum, ini masih ngelos, ini amplas, jadi teman-teman loh. Jadi program kita hanya di pot seperti ini, nah pohannya tubuh subur. Semoga terinspirasi buat teman-teman. Ini masih subur, medianya masih bagus, sancangnya. Nah, ini juga amplas, bagi narik-nariknya. Nah, ini ada pengelosan satu, kita masih biarkan, karena kita mau mencari tangan pertamanya biar besar. Nah, ini nih. Ini tangan kenannya biar besar nih. Kita masih los, biarkan dulu. Ya, kita pindah di sini. Cek, ini kondisinya masih subur, masih narik-nariknya. Nah, ini juga sancangnya. Ini pohon-pohon demik bahan-bahan. Nah, teman-teman yang belum punya bahan, artinya ke depannya kita bisa berkompetisi ya di bahan. Silahkan bisa, lihat-lihat, karena banyak kita punya. Nah, ini salah satu juga kondisi daun dah kusam. Nah, mungkin medianya ini penuh, kita akan bisa juga ganti media. Dan tentunya juga kita perlu ada pemangkas beberapa. Yuk, kita angkut saja. Teman-teman ikuti. Ya, sobat bonsai. Kita kembali. Jadi, pohon ini dalam prosesnya tentunya harus pengawasan ketat. Ketat dalam arti perawatan rutin ya. Baik itu kontrol di pemubukan, media, termasuk pengelosan. Nah, hari ini kita masih melakukan pengelosan. Mungkin ada beberapa. Kita akan pangkas. Ya, artinya sudah dirasa cukup. Nah, teman-teman perhatikan ini. Jadi, program sanjang. Nah, untuk program sanjang ini, kita bahan sudah dapat dari teman. Nah, di sini tugas kita untuk meneruskan, terutama di sini membuat ada buat cabang. Anak cabang. Nah, teman-teman bisa lihat kondisinya. Ya. Nah, ini. Di sini akarnya masih ada pengarahan ya. Keren, sahabat bonsai. Nah, di sini kita akan melakukan pemilihan beberapa ya. Teman-teman perhatikan. Semoga bermanfaat. Kita ambil alat dulu. Jadi, sahabat bonsai yang program di pot bukan di ground. Mungkin sama saja antara di ground dan di pot. Hari ini, poni kita akan melakukan pruning juga pemilihan yang tidak kita perlukan. Berapa ranting ya. Nah, kita bicara tentang gerak dasar dulu. Kita perhatikan. Gerak dasarnya. Nah, kita lihat akar dulu ya, sahabat bonsai. Akar ini ada yang besar di depan. Kena kita akan potong. Jadi, akarnya besar. Nah, ini akar besar satu. Kena kita akan potong. Pendek di sini. Nah, untuk karakternya dapat banget. Tuh, besarnya. Ini tingginya kurang lebih sekitar di atas 15 ya. Mungkin ada tembusnya 18, 19, 20. Perjabangan berdapat kita ini. Jepang pertama ini. Nih, cabang kedua. Tuh. Budinya udah keren juga. Nah, tinggal akarnya ya. Belum nyesuaikan ini. Akarnya. Karena masih panjang-panjang, ada akarnya. Nanti kita potong pendek di sini. Jadi, kita pemecahan akar nanti di sini. Potong pendek. Potong pendek. Jadi, di depan ini dulu kita potong, belakangnya belum. Jadi, bertahap. Dia enggak stress. Nah, ini teman-teman perhatikan. Nah, ini teman-teman perhatikan kita. Setelah pada akar. Tuh, akarnya. Batangnya teman-teman perhatikan. Pengelosan, pemecahannya. Oke, langsung kita eksekusi akar dulu. Kita menggunakan gergaji aja. Kita potong ya. Di sini. Langsung aja. Nah, biar perpecahannya enak. Ini teman-teman perhatikan. Oke. Langsung potong. Nah, ini udah pukusnya. Ya. Kita sudah Kita mulai pemecahannya. Jadi, teman-teman ada yang bertanya. Kenapa? Jadi, dipotong pendek dari batang. Ini Untuk mendapatkan Akar cakarlang. Jadi, kalau kita potong pendek seperti ini. Tentunya nanti Di sini akan tumbuh. Pecah ya. Kalau bisa kita ambil dua. Kalau enggak itu tiga. Enggak masalah. Nanti caranya merangsang Akar dibiarkan tumbuh di sini. Teman-teman bisa menggunakan Kukovid. Bisa menggunakan mos. Jadi, bagaimana upaya kita Kondisi akar yang dipotong ini lembab. Nanti kita praktekkan Untuk naruh Mos-nya Atau Kukovid-nya. Teman-teman biar bisa. Nah, biar kita tidak Meng-design Atau mengarahkan akar Lurus-lurus saja. Jadi, pemecahan di sini. Nah, dengan sekian akar yang ada di sini Kita ambil dua dulu Sahabat bonsai. Di sini juga saya Kita potong nanti. Kan ini lurus sekali. Ini teman-teman perhatikan. Ini juga lurus. Jadi, kita pecah lagi. Kita potong ya. Teman-teman perhatikan. Dan mungkin hari ini kita pembahasan Tentang pemecahan akar. Cara teknik pemecahan akar Bagaimana membuat cakarlang Kedepannya Atau pemecah akar Terbiar rata Biar bagus. Kita sama Seperti membentuk Dari cabang ya. Dari cabang Anak cabang Ranting Anak ranting Cucu ranting. Nah, kalau bisa Kita akar buat seperti itu. Alangkah indah Dan bagusnya pemecahnya. Biar tidak lurus-lurus saja. Oke, sahabat bonsai. Untuk mendapatkan Karakter 2 Ya, kita lagi Satu Ini kita potong lagi ya. Teman-teman perhatikan. Jadi, ukurannya Kurang lebih Antara 4 cm 3 cm Kita ambil dari Hidup nyabat tanya. Ini kita pecah lagi nih. Oke, Kita mulai. Ya, kita sudah dapat. Ya, kita sudah dapat 2 pemotongan akar. Nah, kenapa kita hanya 2? Potong tidak semua. Kita cek dulu keliling nih. Nah, disini juga ada akar. Tuh, disini ada akar juga. Sahabat bonsai. Disini ada akar. Ya. Disini juga ada akar. Tuh, disini sudah pecah yang di belakang ya. Tuh, nah keliling lagi. Ya. Nah, disini kita proses akar. Biar akarnya bagus ke depannya. Ya, teman-teman perhatikan. Sudah. Nah, jadi. Nah, habis potong ini Perlu gak dikasih salap amium? Tidak perlu. Kenapa tidak perlu? Karena ini bagian dari akar. Jadi, akar ini nanti Akan ditutup dengan menggunakan Mos Atau ke COVID. Jadi, dia itu tertutup di bawah. Tujuannya apa? Mempermudah Untuk pertumbuhan akar. Jadi, akar itu lebih cepat Bisa tumbuh Dan menyebar. Nah, setelah menyebar banyak Nanti tentunya kita pilih Yang dominan Yang paling bagus Yang sesuai dengan harapan kita Tentunya dengan seninya kita Silahkan teman-teman pilih Sesuai dengan Kemauannya masing-masing. Nah, ini Kita berlahap dulu Ini dua aja Yang lain Belum Kita biarkan Biar di atas gak stres Nah, setelah nanti ini tumbuh Setelah tumbuh Baru nanti mungkin Pemotong yang di belakang Teman-teman ikuti terus Episodenya Dalam pemecahan akar ini Yang tentunya Adik-adik pemula Khususnya belum itu Semua yang tahu Dan harapan saya sendiri Semoga bermanfaat Ikuti terus di channel youtube Suka-suka beli bonsai Nah, sahabat bonsai Setelah tadi kita lakukan Pemotongan akar Untuk melakukan pemecahan Kedepan Harap kita ini biar pecah ya Jadi, dipotongan pendek-pendek ini Nah, harapan kami Kita tuh ada tumbuh Pecah ya Dua atau tiga Banyak Nanti kita pilih Nah, seperti ini Nah, sekarang Untuk membuat Atau Biar ini lembab Akarnya Kita bantu dengan Mouse ya Kita kasih mouse Di sini Ini mouse-nya Teman-teman perhatikan Mouse seperti biasa Dijual Nah, kita isi dulu Di pinggir-pinggirnya Jadi, kita isi Biar padat Dulu Ya Kita isi Pinggir-pinggir dulu Nah, selanjutnya Ambil yang Agak lebar Terbesar Kita tutupin saja Oke Biar dia lembab Dan akar terangsang Taruh Di bagian Bawahnya Ditekan Kita lihat Nanti hasilnya seperti apa Ya, teman-teman Jadi akar yang tadi kita potong Sudah tertutupi Oleh Mouse Biar akarnya Tidak lurus-lurus Seperti saya sampaikan tadi Nah, selanjutnya Dalam program ini Tentunya ada Pemilihan Berapa Cabang Atau Ada tunas-tunas yang tumbuh Yang perlu Terus dihilangkan Untuk Terfokusnya Ke titik tumbuh Yang mana kita arahkan Yang akan kita gunakan Ya Nah, ini teman-teman Seperti ini Nah, contoh-contoh Ini Nanti kita akan pecah Ambil ini Kita kurangi saja Ada beberapa Memang harus kita kurangi Karena kita tidak pakai Dari samping itu juga Mengurangi ya Penyerapan makanan Karena tadi ada Pemotongan akar Terus juga di atas Cek terus Kita masih membiarkan liar Namun terarah Jadi liar terarah Teman-teman perhatikan Cek Dicek terus Seperti apa Dan bagaimana Kondisinya Nah, ini masih pengelosan juga Nah, disini Nah, teman-teman perhatikan Disini jaraknya Antara cabang ini Kita juga buat Anak cabang disini Nah, kemungkinan Kedepan disini Akan dibuang Cuman saat ini Kita biarkan Untuk menarik ini Biar bengkak Nah, ini Rancangan kita buang Karena mepet sekali Dengan batang ya Ada menutupi juga Cabang ini Nah, kita biarkan dulu Biar besar Ini biar gede nih Biar ditarik Ini bengkak Sudah bengkak Baru kita buang Kita gunakan paling gini Nah, yang disini Sama ini Kita potong Dependek disini Sudah besar Termasuk yang lainnya Oke Sama juga disini nih Teman-teman Jadi, kita biarkan Loss dulu Karena ini Mungkin nanti Kedepannya Makotanya disini ya Jadi, makotanya disini Nah, yang gini Kita akan pakai Jadi, untuk Mencari Atau besarnya ini Kita loss Nah, nanti kita akan Potong juga disini Yang kita pakai Akan ini Tanpa ngeloss gini Susah dapat ini Besar Tuh, sahabat bonsai Nah, ini kita cek Perhatikan dulu Yang numpuk Nah, ada Tunas Atau cabang Yang numpuk Hati-hati Karena itu Bisa menyebabkan Terjadi pembengkakan Yang numpuk itu Seperti apa Nah, ini teman-teman Nah Disini bagian atas Banyak numpuk nih Satu Dua Tiga Masuk yang lain-lain ini Padahal kita gak pakai Ini Kita buang saja ya Biar gak terjadi Bengkak Nah, kita buang saja Cek dulu Nah, kita buang saja itu Ya Biar gak terbanyak Disini Biar gak terbuka Oke Sudah Sampai berjalan nanti Prosesnya Kita Ikuti terus Ya, ini salah satu Sancang programan kita Yang ada di studio Semoga menjadi pohon yang bagus ke depannya Jadi disini Sahabat bonsai Adik-adik terutama Pinter-pinter membeli paham Dan pinter-pinter mengarahkan Terutama Konsep gerak dasarnya Akar Seperti tadi Dan arah gerak batang Ya Ya, sahabat bonsai Ikuti terus Channel Youtube Suka-suka li bonsai Semoga bermanfaat Salam the max Semangat selalu Semoga bermanfaat Jangan lupa bermanfaat Suka li bonsai Sari kata Jangan lupa bermanfaat Sari kata Sari kata Terima kasih.